Seharusnya dari posisi Bapak Raja berapa meter? Nggak, berapa meter. Saya tanya, undang-undangnya, setelah rajinya itu harus berapa meter? Bapak, biar kami jelaskan. Itu satu salah ya. Pertama itu satu salah. Berarti kami salah. Alasan Bapak menghentikan saya meter surat apa ini? Bapak, saya ingin ke pesan. Paling pesan, oke. Berarti rajinya ya? Bukan karena ada pelanggaran kasar mata, bukan OTT. Oke, bisa lihat SPT-nya. Boleh bawa sini, Pak. Boleh bawa sini. Seperin rajinya bawa sini. Saya tunggu Bapak di sini. Nggak, saya tunggu bawa sini. Saya nggak kemana-mana. Memang saya ke sini. Memang saya lagi nginep di sini. Saya tunggu di sini, makanya. Nggak, seperin rajinya Bapak bawa sini. Seperinnya Bapak bawa sini dulu. Tadi Bapak bilang rajinya, kan? Oke. Rajinya ada sini ya. Sesuai undang-undang. Rajinya ada di PT. Silakan. Bawa sepulinnya sini. Oke. Bawa sepulinnya ini, Pak. Nggak. Baru meresam, Pak. Enggak. Blastry matching. Iya. Meresam, Pak. Enggak. Basang, Pak. 7 meter dulu. Tuh. Bapak tau nggak undang-undangnya? Nggak, Pak. Sudang rajinya harus berapa meter? Tuh. Sudang rajinya seharusnya dari posisi bu. Eh, seharusnya dari posisi bu. Sudang rajinya berapa meter? Nggak, berapa meter. Saya tanya. Undang-undangnya, tuang rajinya itu harus berapa meter? Bapak. Bapak. Itu satu salah ya. Pertama, itu satu salah. Iya, Bapak. Ini Bapak udah melewati. Tuangnya harusnya di sana? Boleh. Boleh. Tapi kami jelas kalau di sana, Pak. Enggak. SPT-nya apa di sini, Pak? Iya. Betul. Itu salah, Pak. Luang rajinya itu seharusnya di 50 meter. Sudang-undang. Bener nggak? Sudah buka lu undang-undangnya sekarang? Bener. Bener nggak? Bener nggak? Bener kan? Nah, posisi luang rajinya Bapak sama nggak? Katanya Bapak kan biar pintu. Bapak kan sama. Iya, oke. Itu nggak ada masalah, Pak. Bapak bawa SPT. Bapak tunjukkan. Yang masih berlaku. Semua Bapak yang minta boleh. Mau Bapak minta surat, kunci roda, segitiga pengaman. Apa aja yang ada-ada yang bisa tunjukkan. Gampang, Pak. Bapak. Enggak. Komander Bapak bawa sini. Enggak. Komander Bapak bawa sini. Saya yang minta sebenarnya SPT. Enggak. Bapak harusnya. Buat di sini. Bapak kan mau periksa saya di sini, kan? Bapak tadi datang ke saya di sini, kan? Saya tunggu di sini. Bapak menguntikkan saya di sini, kan? Bukan saya datang ke pos. Sekarang saya nggak minta komandan. Saya minta SPT Bapak. Coba SPT Bapak aja. Iya, bisa. Bapak nggak, SPT Bapak aja mau sini. SPT Bapak aja mau sini. Bapak dengar apa siapa? Nah, kalau rajinya, ujib ada SPT nggak? Iya, makanya di sana. Bicara nggak, Pak. Bawa saya ke sini. Ini, selesai itu masalah. Bapak mau lihat apa? Sini, SPT Bapak. Saya tunggu di sini. Saya bilang tadi, saya ingin hidup di sini, Pak. Saya nggak kemana-mana. Ya, saya tunggu di sini ya, Pak ya. Saya nggak kemana-mana. Saya tunggu di sini. Saya memang hidup di sini, Pak. Jangan pikir saya belok itu mau menghindar. Bukan, saya senang ketemu Bapak. Sepanjang jalan 10 kali. Iya, senang saya. 10 kali ketemu Bapak nggak ada masalah. Iya. Oh, alasannya apa? Minta izin. Oh, senang banget deh. Minta izin. Alasannya kenapa? Harus minta izin. Kenapa? Di rumah. Kita sekarang lagi di mana nih? Tempat pribadi atau buat umum? Tempat umum. Tempat umum. Coba tunjukkan undang-undangnya di mana masyarakat harus meminta izin. Ayo, kita bisa runang-unang nih. Ya, Pak. Minta izin, Pak. Presidennya di sini bisa direkam kok. Kenapa Bapak harus minta izin? Kecuali di rumah, Pak. Di rumah salah. Kalau di rumah Bapak saya merekam, nggak izin, boleh salah. Nah, kemana Bapak lah. Panggil sini. Terima kasih.